Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 4. Kemudian, Yesus dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu, dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, Jika engkau adalah putra Allah, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Namun, seraya menanggapi, dia berkata, Telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Kemudian, si iblis membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Yesus berkata kepadanya, Lagi telah tertulis, Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi, si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, Aku akan memberikan semua ini kepadamu, jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian, Yesus berkata kepadanya, Enyahlah, hai satan! Sebab telah tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Lalu si iblis meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Dan ketika mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Dan setelah meninggalkan Nazareth, ketika tiba, dia tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di wilayah Zebulon dan Naftali. Supaya dapat digenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, yang berkata, Tanah Zebulon dan Tanah Naftali, Jalan Danau, di seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Bangsa yang duduk dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang duduk di suatu negeri, dan dalam bayang-bayang kematian, terang telah memancar atas mereka. Sejak saat itu, Yesus mulai berkotbah dan berkata, Bertobatlah! Karena kerajaan surga sudah mendekat. Dan selagi berjalan di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua kakak beradik, Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Dan dia berkata kepada mereka, Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan setelah meninggalkan jala, segera mereka mengikuti dia. Dan setelah pergi dari sana, dia melihat dua saudara yang lain, Jakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, di dalam perahu bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala mereka, dan dia memanggil mereka. Dan setelah meninggalkan perahu dan ayah mereka, segera mereka mengikuti dia. Dan Yesus pergi berkeliling ke seluruh Galilea, sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka, dan memberitakan Injil kerajaan, dan menyembuhkan setiap penyakit, dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Dan kabar tentang dia telah menyebar sampai ke seluruh Syria. Dan mereka membawa kepadanya semua orang yang menderita parah dengan berbagai penyakit, dan yang terimpit oleh rasa sakit, dan yang kerasukan setan, dan yang menderita ayan, dan yang lumpuh, dan dia menyembuhkan mereka. Dan kerumunan orang banyak dari Galilea, dan Dekapolis, dan Yerusalem, dan Judea, dan dari seberang Jordan, mengikuti dia.